Intro Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV lebaran TV nya orang yang butuh hiburan Nah kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan Dari TV lebaran yaitu ekspedisi alam Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas Dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik Atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV lebaran Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat Yang konon tempat tersebut sempat viral di kota Bantul, Yogyakarta Yaitu sebuah perkampungan mati atau desa yang mati Karena ditinggal oleh para pemiliknya Dan lokasi tempatnya itu ada di perbukitan yang agak tinggi ya Tepatnya di desa Angguasari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Dan setelah saya telusuri lewat Google dan berita online Bahwa memang lokasi itu sudah dibebaskan lahan oleh pemerintah Karena akan dibangun sebuah universitas negeri Yaitu Universitas Negeri Win Sunan Kalijogo Tapi yang menarik bagi TV lebaran adalah bagaimana ya Kondisi rumah-rumah tersebut Karena bagaimanapun juga rumah-rumah tersebut pernah menyimpan Sebuah sejarah bagi pemiliknya Dan disana terdapat puluhan bahkan ratusan histori Baik histori bahagia, histori sedih Bagi pemilik-pemiliknya Oleh sebab itulah hari ini TV lebaran akan mengekspedisi langsung kesana Tepatnya di pedukuan Watu Geduk, Kembang Putian, dan Pering Gading Karena menurut informasi Di pedukuan atau di dusun tersebutlah terdapat rumah-rumah kosongnya Yuk kita langsung kesana ya Untuk melihat bagaimana kondisi kampung mati tersebut Dan bagaimana juga situasi terkini Dan terupdate rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya Kira-kira kita akan menemukan apa disana Atau kita malah bisa menemukan sebuah misteri Yang belum terungkap ya Oleh sebab itulah Jangan pindah channel anda Tetap di TV lebaran Nah inilah ya teman-teman Saya sudah berada di atas sebuah tanah Tanah ini berada di dekat Gua Selarung Dan tanah ini konon Kelak akan dibangun Universitas Winsunan Kalijogo Secara otomatis Bangunan-bangunan yang berada di tanah ini Otomatis ya harus berpindah ya Dan konon rumah-rumah itu sekarang sudah kosong Dan hari ini TV lebaran akan mengekspedisi lokasi dari rumah-rumah tersebut Kira-kira kita akan menemukan apa disana ya Kalau bagaimanapun juga rumah-rumah yang ditinggalkan itu Pernah menjadi sejarah bagi pemiliknya Dan meninggalkan banyak histori-histori Nah ini teman-teman saya mencoba masuk ke jalan hutan kecil ini Tapi disini saya tidak menemukan rumah-rumah tersebut ya Meskipun di dalam lingkup ini Besok itu juga termasuk Akan dibangun universitasnya Atau universitas Sunan Kalijogo Dan di depan tadi Di pinggir jalan tadi Memang juga terdapat sebuah papan nama Bahwa tempat inilah Besok akan dibangun universitas Sunan Kalijogo Nah ini teman-teman Setelah saya berjalan dan memutar-mutar Ternyata saya sudah menemukan Letak atau titik lokasi dari rumah-rumah yang kosong Yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya Jadi rumah-rumah ini sebenarnya sudah diganti rugi juga Oleh pemerintah Jadi secara otomatis rumah-rumah bangunan ini sudah menjadi Kepunyaan dari proyek universitas Sunan Kalijogo ya Nah inilah teman-teman rumah-rumahnya Dan nanti kita akan masuk ke lini-lini yang tersembunyi dari rumah-rumah kosong ini Kira-kira disana kita menemukan apa Atau mungkin disana juga masih Tersimpan jejak-jejak yang Mungkin dapat kita baca Dari rumah ini Nah ini teman-teman ya Ini rumah Tampaknya juga masih bagus Tapi sudah ditinggalkan Kalau dilihat dari struktur rumah ini Memang rumah ini Punya ciri khas tertentu ya Jadi bagaimana dahulu kala Sejarah telah mengukir disini Bagaimana pemiliknya Dengan anak-anaknya Dengan orang tuanya Dengan mungkin dengan Juga Ternak-ternaknya Disini terdapat sebuah kehidupan manusia Yang dahulu mungkin Disini juga Terdapat histori bahagia Histori sedih Atau mungkin juga histori Pilu ya Dan kini sudah ditinggalkan pemiliknya Karena Disinilah nanti akan dibangun proyek besar dari pemerintah Yaitu dibangun lautan beton Dan sebuah universitas ya Ya bagaimana lagi ya Alam kita akan terkurangi kembali Alam alami gitu ya Jadi akan terkurangi kembali Dan diganti dengan lautan beton Dan bangunan-bangunan Megah ya Nah ini teman-teman lah Inilah rumahnya disini Saya juga Apa namanya Sambil berjalan ini Saya juga berimajinasi Bagaimana dulu histori di rumah ini ya Jadi saya sarankan juga Bagi pemirsa TV Lebaran yang mengikuti video ini Sambil saya berjalan-jalan ini Mari kita juga berimajinasi Bagaimana sebuah sejarah di masa lalu Disini terdapat sebuah kehidupan ya Dan ini saya akan mencoba masuk ke lorong-lorong dari lokasi ini Kira-kira di dalam ini masih ada apa Atau mungkin ada barang-barang yang mungkin Masih dapat kita baca historinya di masa lalu ya Nah ini kalau kita baca Histori di depan saya ini adalah sebuah wc atau kamar mandi Tentunya Di masa lalu disini Ya buat mandi ya Jadi histori Sejarahnya disini Dibuat mandi oleh pemiliknya Dan ini di depan saya ini juga ada sebuah Kayak Dapur Lalu saja disini juga terdapat sebuah histori Dari pemiliknya Yaitu mungkin ada masak tempe Masak sari mie Mungkin juga dahulu kalah Seandainya pemiliknya ini adalah seorang muslim Mungkin disini juga terdapat sebuah histori Mungkin memasak buat berbuka puasa Atau mungkin juga Masak buat sahur Ini saya juga Apa namanya Mengekspedisi sampai kendilik-dilik Jadi saya akan mencoba Mencari histori-histori yang ada di lokasi ini ya Karena bagaimanapun juga Lokasi ini adalah sebuah Tempat sejarah Di Di masanya Ya Di masa Belum lama ya Karena kan kalau dilihat dari struktur bangunannya Ini kan bangunan-bangunan rumah di Era-era sekarang juga Tapi bagaimanapun juga lagi Bahwa Tempat ini juga sebuah Tempat yang mengukir sejarah Bagi pemiliknya Dan meninggalkan pula Jejak-jejak sejarah bagi pemiliknya Dan ini saya akan melanjutkan Perjalanan lagi Untuk menuju ke lokasi selanjutnya Lokasi-lokasi yang Di sekitaran Ini di sekitaran tempat ini ya Jadi sekitaran Gua Selarong ini sebenarnya ya Jadi tadi di sisi Depan Itu juga dekat Gua Selarong Ini mungkin juga cuma Sekeliling-keliling Dari Gua Selarong Dan perlu pemeriksa di Kelebaran ketahui Bahwa Gua Selarong ini adalah Tempat Bersembunyi atau Bertahan Juga mengatur strategi dari Pangeran Diponegoro Melawan Penjajah Belanda atau Inggris Di masa lalu ya Dan ini kita lanjutkan lagi Teman-teman Perjalanan kita Mencari rumah-rumah kosong Jejak-jejak sejarah Manusia yang pernah Bertempat tinggal disini ya Dan perlu pemeriksa TV Lebaran ketahui Ya bahwa Lokasi yang Akan dibangun kampus UIN Sunan Kalijogo ini Luasnya itu sekitar 73 hektare Teman-teman ya Wah sangat luas sekali ya Sangat-sangat luas sekali Dan kita akan kehilangan Ranumnya Pepohonan-pepohonan alami Yang ada disini ya Dan Pembebasan tanah Dari lokasi ini Juga sudah dimulai Sejak tahun 2015 Dan sejak 2019 Para penghuni rumah Yang berdampak Dari pembangunan UIN Sunan Kalijogo ini Sudah mulai Mengosongkan Rumah-rumahnya Jadi kalau kita hitung mundur Rumah-rumah kosong ini Sudah berlangsung Sekitar 5 tahun Jadi sudah lama Jadi tempat Yang kita Ekspedisinya Di rumah-rumah kosong itu ya Sudah lama ternyata Teman-teman ya Nah ini teman-teman Di hadapan kita ini Ini juga salah satu Saksi bisu juga Suatu peradaban Kehidupan di lokasi ini Dahulu kalah 5 tahun yang lalu Lalu saja disini Terdapat History-history Bagi pemiliknya Mungkin Ada teman Yang sedang Bertamu Atau mungkin Juga mengadakan Hajatan Pernikahan Mungkin juga Sunatan Anaknya Dan lain sebagainya Nah ini kita lanjut lagi Teman-teman untuk mencari Lokasi yang mungkin Lebih banyak Rumah-rumahnya ya Biar kita juga Bisa menampakkan Seandainya memang Lokasi ini banyak rumahnya Juga mungkin Ini juga Sudah Meluas Jadi Sampai satu kampung Atau mungkin Berkampungan gitu ya Nah ini teman-teman Saya akan Mencari lagi Di sudut-sudut Dari lokasi ini Dan memang Di sepanjang jalan ini Saya Banyak melihat Rumah-rumah kosong ya Dan kemungkinan besar Rumah-rumah inilah Yang berdampak pula Dari pembangunan Universitas Sunan Kalijaga Dan menurut info ya Saya dapat info Dari mahasiswa Di sana Konon nanti Tempat ini itu Memang dikhususkan Bagi S1 Atau Sarjana Apa Pertama ya S1 ya Karena kan 1 itu Artinya pertama Terus yang Uwin Sunan Kalijaga Yang sekarang Berdiri Atau yang sudah Beroperasi itu Konon disana Nanti akan Dikhususkan Bagi Sarjana Sarjana yang kedua The second Kedua Nah ini teman-teman Ini saya menemukan Sebuah jalan Yang sebenarnya Ditutup tadi Di palang kayu Jadi motor Nggak bisa masuk Tapi saya melihat Dari kejauhan itu Disana itu Kayaknya terdapat Rumah-rumah yang Kosong Yang mungkin Agak banyak ya Meskipun ya Saya nggak tahu juga Sebenarnya Disana itu Ada Apa gitu ya Maka oleh sebab itulah TV Leberan ini Langkah demi langkah Detik demi detik Akan menuju Ke lokasi Yang di palang ya Karena kan Penasaran juga Kenapa kok di palang ya Ya namanya rumah kosong Ya memang Ditakutkan Rumah itu malah dibuat Hal-hal yang Tidak baik ya Karena saya lihat sih Bangunan-bangunan Yang ada disini itu Memang Masih bagus Sebenarnya ya Kalau dilihat dari Batu-batanya Dari Kusen-kusennya itu Masih bagus sekali Jadi Saya lihat pun Rumah-rumah disini Juga banyak yang Bercorak mewah ya Tapi ya Sudah ditinggalkan Tapi saya yakin Mereka juga sudah Mendapatkan Ganti rugi yang Yang Menguntungkan juga Kemungkinan ya Karena kan Pemerintah itu Itu juga Kadang-kadang itu juga Memikirkan juga Apa namanya Mungkin ya Apa Pembangunannya itu Dulu habis berapa Juga mungkin Menghabiskan tenaga Waktu dan lain sebagainya Jadi mungkin Dikanti Apa Ganti rugi Juga dikasih Untung gitu ya Semoga sih Seperti itu Nah ini teman-teman Di hadapan saya ini Terdapat rumah Yang sangat besar Kayaknya yang Di sisi Kiri ini Malah rumah Yang belum lama Dibangun ya Karena kalau Dilihat dari strukturnya Batu batahnya itu Masih Belum di blaster Jadi masih ya Mungkin ya Coba Mungkin baru Sepuluh tahunan Atau mungkin ya Tujuh tahun ya Nah ini teman-teman Saya akan mencoba Masuk di rumah Yang ini Rumah Ini warna apa Ini warna kuning Yang itu apa Ini ya Dan disini juga ada sumur Ini juga saksi bisu Bagaimana History Dari rumah ini Tentu saja Mungkin ya Buat mandi Buat Mandiin motor Mandiin Kambing Mandiin Jago Mungkin ya Ayam ya Dan ini juga Di pelantaran ini Ternyata luas juga Ini pelantaran Emperanya ya Mungkin Dahulu kala Disini juga Dibuat Kendurian Oh Ini juga ada Kayak skrup-skrup ya Kemungkinan besar Ini juga Dibuat bengkel Juga bisa Dan kalau dilihat Dari struktur rumahnya Dan ruang-ruangnya Ini adalah rumah Yang Termasuk ya Apa ini teman-teman ya Ini ada sebuah Foto teman-teman ya Yang bikin kaget TV lebaran ya Itu kayaknya Bukan foto Sembarangan ya Kita intip lagi Teman-teman Ini Ini foto apa ya Teman-teman tadi ya Nanti kita lihat lagi ya Karena foto itu Bukan foto Sembarangan Dan kita lanjut lagi ya Tadi ya Bahwa rumah ini Menurut TV lebaran Dari corak Dan strukturnya ini Termasuk Rumah yang istimewa ya Atau rumah yang Semimewa lah Karena pelantarannya Luas Terus Ruang depannya Juga luas Dan kamar-kamarnya Juga banyak ini Dan ini Saya akan Apa Coba Mengekspedisi Sudut demi sudut Dari lokasi ini ya Ini juga luas Di bagian belakangnya Jadi memang Kalau menurut TV lebaran Ini rumah yang Ya Semimewa ya Sangat bagus sekali Dan sangat nyaman ini Karena Amperannya itu luas Jadi untuk Ya ibaratnya Bercengkrama dengan keluarga Dengan tamu itu Masih Apa ya Masih Ibaratnya ya Masih muat lah Atau mungkin masih Masih Apa Masih Nyaman lah Itu aja ya Nah ini teman-teman Kita lanjut lagi ya Kira-kira akan Menemukan apa lagi Kita disini ya Teman-teman ya Itu apa teman-teman ya Itu apa teman-teman Itu apa Kayak sebuah Kerangka ya Jangan-jangan itu Kerangka manusia ya Tidak-tidak ya Gak mungkin ya Kita akan mencoba Mendekat teman-teman Kira-kira Itu kerangka apa ya Karena bagaimanapun juga Kerangka ini Menjadi saksi pisu Akan kejayaan Atau mungkin Akan keeksisan Dari rumah ini Kalau dilihat Dari struktur Bentuknya Ini adalah kayak Kerangka Kepala kambing ya Bener gak ya Bener gak Ya kayaknya sih Kepala kambing ya Bagaimanapun juga Kerangka itu Saksi pisu Menjadi sejarah Pula Bagi lokasi ini Atau tempat ini Atau rumah ini ya Nah ini teman-teman Saya kok malah Sudah keluar ya Sebenarnya saya mau Mengekspedisi lebih lanjut Tentang foto tadi Foto tadi ternyata Kalau saya lihat Yaitu adalah Foto dari Sultan Hamungkubwono Kesepuluh Dan Permaisurinya Yaitu GKR Hemas Teman-teman ya Tapi di saat muda Wah ternyata rumah ini Menyimpan sebuah foto Dari Gubernur Yogyakarta Atau Yang tak lain adalah Sultan Hamungkubwono Yang kesepuluh Raja Jogja Teman-teman ya Tapi sayangnya Saya kok cuma Meliputnya sebentar ya Tadi ya Wah itu Sayang sekali Saya Semoga aja nanti Seandainya ini Apa Video ini nanti Kok bisa meledak ya Saya mungkin Ya Semoga aja nanti bisa Punya Niatan lagi Atau mungkin Rencana lagi Untuk mengekspedisi Dari lokasi-lokasi Ini lagi ya Sampai masuk ya Mungkin Aduh akan aja teman-teman Ya bisa lagi ya Karena bagaimanapun juga Dengan kita membaca sejarah ini Kita pun dapat Mendapatkan Siraman rohani Apa itu Yaitu bagaimanapun juga Semua akan menjadi sejarah pula Bagi anak cucu kita Nah ini teman-teman Di depan saya ini ada Sebuah rumah besar ya Rumah ini kayaknya Rumah Film Gini Itu rumahnya bertingkat Dan mewah Ini saya yakin Yang punya rumah ini Adalah orang kaya Ini teman-teman ya Karena dilihat aja Teman-teman ya Rumahnya ini Bertingkat Teman-teman ya Ya itu aja ya teman-teman Laporan dari TV Lebaran kali ini Semoga nanti Suatu saat Kita bisa meliput Rumah tingkat itu Teman-teman Ya itu aja ya teman-teman Laporan TV Lebaran kali ini Disini kita sudah Meng-expedisi Rumah-rumah kosong Yang mempunyai Histori di masa lalu Dan mengukir sejarah Pula bagi Pemiliknya ya Dan disini kita juga Menemukan sebuah foto Dan foto ini Telah robek Dan kalau kita lihat Foto ini adalah Fotonya Gubernur Yogyakarta Atau Sultan Hamunggu Bono Yang ke-10 Di saat masih muda Ini juga sejarah Teman-teman Foto ini kan Juga menggambarkan sejarah Bagi pemiliknya Yang punya Juga bagi Sri Sultan Hamunggu Bono Yang ke-10 Itu aja teman-teman Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Agar kita bisa belajar Bersama Silaturahmi bersama Dan Membaca iktibar bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton